Kita akan lihat bersama visual terkini dari Gedung Parlemen Senayan. Kalau kita lihat bersama, saudara, ini saja baru kita lihat kedatangan dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo yang juga akan menghadiri pelantikan anggota DPR, MPR, dan juga DPD, saudara. Ada 580 anggota DPR RI yang akan dilantik dari 8 partai politik yang lolos Parlemen. Seperti yang kita ketahui, saudara, baru saja Presiden Joko Widodo sudah hadir bersama dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghadiri secara langsung bagaimana pelantikan anggota DPR, MPR, dan juga DPD hari ini, saudara. Ada sebanyak 580 anggota DPR dari 8 partai politik yang lolos Parlemen. Ada satu partai politik yang sangat sekali disayangkan tidak lolos Parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Ada 8 partai politik yang lolos Parlemen, salah satunya adalah PDI Perjuangan, yang masih punya mayoritas perolehan kursi di Parlemen. Sekitar ada 110 kursi dan nama Puan Maharani masih menjadi nama terkuat untuk menjadi calon ketua DPR RI periode 2024 hingga 2029, saudara. Kita nanti akan kembali mengupdate terus bagaimana situasi dan juga kondisi pelantikan anggota DPR, MPR, dan juga DPD yang sesaat lagi, sebentar lagi kita akan saksikan bersama sebanyak 580 anggota DPR RI akan segera dilantik.